Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh The second one, yang kedua adalah possessive adjective Kita mulai ya, let's start from the first one Yang pertama adalah communication devices Communication itu artinya komunikasi, device itu artinya alat Berarti communication devices artinya alat komunikasi Kita akan mulai dari yang di very old time, dari zaman dulu Ya itu, ada apa aja? Ah, yang pernah ke rumah kakek nenek di desa mungkin tahu ya ini namanya apa Untuk yang belum tahu, ini namanya kentungan atau disebut juga kentungan Nah, digunikannya dengan cara apa, miss? Nah, ini kan ada rongga di tengahnya ya Rongga ini menghasilkan suara atau sound And then there is a stick, ada stick Nah, stick ini digunakan dengan cara di-hit atau di-pukul Diketuk si kentungan ini sehingga menghasilkan suara Suaranya cuma satu, jadi ini sebagai kayak alarm ya Nanti kita bahas deh kentungan Lalu yang a bit modern, ada letter atau surat Nah, ini surat dimasukkan ke envelope atau envelope Nah, surat ini caranya bagaimana, miss? Supaya kita bisa berkomunikasi dengan letter, dengan cara write Atau menulis, menuliskannya di sebuah kertas And then put it in an envelope Masukkan ke dalam envelope atau envelope Seal it, kamu tutup, lalu diberikan stem atau perangkok Lalu tulis tujuanmu, misalnya untuk siapa, di daerah mana Lalu give it to the post office Berikan ke post office atau kantor post Nah, dari kantor post nanti akan dikirimkan ke alamat yang dituju Oke, kita bahas sedikit mengenai salah satu alat komunikasi yang pertama tadi kita sebut Yaitu kentungan atau kentongan Kentungan is made of bamboo, terbuat dari bambu Walaupun ada beberapa yang pakai wood ya Atau kayu It can be used, bisa digunakan sebagai alarm sign Jadi ketika dipukul, tung-tung-tung-tung-tung Itu sebagai alarm sign atau alat tanda alarm Bisa berarti long distance communication Komunikasi, sinyal komunikasi untuk jarak jauh Karena suaranya ini bisa a bit louder untuk jarak yang agak jauh Morse code, kode morse Azan sign Nah, biasanya sebelum azan mulai tung-tung-tung-tung Selain pakai beduk ya, bisa pakai kentungan Or danger sign Jadi untuk di daerah-daerah tertentu yang masih menggunakan kentungan Itu digunakan bisa juga sebagai danger sign atau alarm Bahaya Misalnya ada maling Atau ada gunung mau meletus Misalnya ya Nah, contoh cara memainkan seperti ini Dipukul Heating Size Nah, bicara dengan size-nya atau ukurannya Diameter Atau lingkar dalamnya itu adalah 40 cm 40 cm Sementara length atau panjangnya itu sekitar 1.5-1.5 sampai 2 meter Seperti yang tadi ya, agak besar Jadi suara yang bisa dimulakan juga bisa lebih besar Louder It is used biasanya digunakan in rural Pedesaan atau mountainous areas Atau daerah pegunungan Karena itu tadi suaranya bisa menggema untuk ke tempat yang lebih jauh Oke, lalu communication devices berikutnya ada Email I, singkatan dari electronic mail Artinya surat Nah, sama seperti yang tadi dimasukin ke amplop Email ini lebih modern Karena tidak memakai amplop Tidak memakai stamp Jadi bisa lebih faster Bisa lebih cepat Caranya bagaimana ya, miss? Dengan typing atau diketik Bisa lewat phone Bisa lewat handphone Bisa by PC atau laptop seperti ini Nanti kamu ketik Biasanya domainnya bisa Gmail Atau dulu ada Yahoo Nah, kamu buka akun email Kamu bikin akun dulu Lalu kamu bisa berkirim tuh Kabar atau informasi melalui pesan Electronic Lalu ada pager Angkatan before me Angkatan sebelum miss Mereka Sebelum ada handphone Mereka menggunakan pager Dengan cara calling Nah, ini caranya bagaimana ya, miss? Nanti kamu kalau misalnya mau Sending information to someone Kamu biasanya bisa calling dulu Telepon dulu Operator Lalu dari operator itu Nanti kamu sebutkan pesanmu apa Nanti dari situ akan disampaikan Ke alamat yang dituju Nah, biasanya bunyinya Bip, bip, bip Nah, adalah pager Untuk yang agak modern sedikit Pagernya itu bisa berbentuk Bisa typing juga ya Kayak handphone I myself never had tried that Miss sebenarnya juga belum pernah sih coba pager Nah, oke Ini adalah Telepon Dengan cara Telepon ya Dengan cara Kalau yang Very old Version Itu dengan cara dialing Jadi kamu puter nih Misalnya nomornya 448 4, tarik 4, lagi 8 Baru setelah itu Kamu tunggu nada ringing Nada berbunyi Nanti kalau dari sana sudah diangkat Baru dia bisa berkomunikasi Tapi yang udah agak Versi lainnya Itu bisa tinggal di Clicking Atau dipencet Tombolnya Jadi tidak perlu diputar Seperti ini Lalu Nah, ini Versi mobile-nya Jadi kalau Telepon itu kan terkendala Harus di Ruangan Atau gedung Ya Jadi gak bisa mobile Misalnya kamu lagi di jalan Atau di mana Mau Ngirim surat Eh, ngirim surat Ngirim pesan Mau telepon Agak susah Nah Here's the answer Adalah handphone Hand tadi kita sudah bahas ya Di Sebab sebelumnya Hand itu tangan Phone itu telepon Telepon genggam Untuk very Apa Versi-versi awalnya Bentuknya seperti ini Jadi Bentuknya hampir sama Fungsinya Seperti telepon Kamu pencet Kamu klik Kamu klik Angka yang dituju Lalu bisa telepon Nah Kelebihannya ini bisa dibawa kemana-mana Walaupun untuk versi awal agak besar ya Nah Untuk versi yang lebih modern Itu sudah ada tombol QWERTY Bisa kamu untuk texting Atau mengetik pesan Butuh pulsa ya Untuk ini Lalu ada Odu mis What is that thing Ini namanya telegraph machine Atau mesin telegraph Dia mengirim Informasinya menggunakan code Atau kode Nah Hasilnya seperti ini nih Setelah Dikirim kodenya Akan muncul Bukti informasinya Namanya telegram Bukan telegram aplikasi yang sekarang ya Ini telegram Hasil dari telegraph tadi Sending code Nanti bentuknya seperti ini Receive telegram Akan diterima ke orang yang dituju Gimana? Paham? Mengenai communication devices Atau alat-alat komunikasi Di Zaman dulu Sampai zaman sekarang Mis belum bahas smartphone ya Itu nanti akan dibahas di kelas 3 Kita lanjut ke materi kedua Yaitu Possessive adjective Waduh namanya susah Miss Apa itu? It's not that difficult Gak susah itu kok Possessive itu artinya Kepunyaan atau kepemilikan Dan adjective itu artinya sifat Eh ya Possessive adjective adalah kata ganti kepunyaan Jadi bagaimana kamu mau bilang Punya saya Punya kamu Punya dia perempuan Punya dia laki-laki Nah ini ada beberapa Possessive adjective Yang pertama Ada my My artinya punya saya Your artinya punya kamu His artinya punya dia laki-laki Dan her punya dia perempuan Ulang ya My punya aku atau punya saya Your punya kamu His punya dia laki-laki Dan her punya dia perempuan Gimana sih cara penggunaannya Miss? Kita lihat dalam contoh Nah misalnya seperti ini nih Ada cap topi Lihat yang memakai topinya Karena yang memakai topinya adalah perempuan Maka kita sebut kepemilikan dia perempuan It is her cap Itu adalah topinya Nah jadi dalam bahasa Indonesia diartinya nya ya Topinya letaknya sebelum kata benda ya Her cap My book Your house Nah kalau yang ini Apple Apple dimiliki anak laki-laki Berarti his Punya dia laki-laki Ya itu sedikit contoh mengenai her dan his Paham kira-kira? Oke that's all about our lessons today Terima kasih for watching Semoga paham Semoga bisa mengerjakan soal Dari materi yang sudah misjelaskan Good luck And keep fighting Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton